Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredo Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini selasa 22 Juni 2021 Injil hari ini diambil dari Matius Bab 7 ayat 6 ayat 12 sampai 14 Kita ingatkan bahwa buah ketekunan adalah kebahagiaan dan keselamatan kita Mari kita berdua memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, putri dan syukur kami haturkan kepadamu Atas segala cinta dan kasihmu Terima kasih karena engkau mengingatkan kami Untuk selalu tekun dalam menjalankan perintahmu Agar kami alami kebahagiaan dan keselamatan Tuhan sadarkanlah kami akan pentingnya perintahmu Dan doronglah kami untuk selalu tekun menjalankan perintahmu Agar pada akhirnya nanti kami boleh alami kebahagiaan dan keselamatan Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Bab 7 ayat 6 ayat 12 sampai 14 Dalam kot badi bukit Yesus bersabda Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan muhatir mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Segara sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk melaluinya Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Buah ketekunan adalah kebahagiaan dan keselamatan Ada tiga hal penting yang diajarkan Kristus kepada kita lewat Injilnya hari ini Ketiga ajaran ini sangat penting bagi kebahagiaan dan keselamatan kita Yang pertama Jangan memberi barang yang kudus kepada anjing Dan jangan melemparkan mutiara kepada babi Supaya jangan diinjak-injak dengan kaki Lalu ia berbalik mengoyak kamu Arti perkataan ini adalah Sebagai ciptaan Tuhan Kita manusia harus menjaga dan memelihara kesucian dan harga diri kita Jangan memberi diri kita yang sangat mulia ini kepada binatang Yang rakus dan merusakkan citra Allah dan harga diri kita Yang kedua Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Ini yang kita sebut hukum emas Kalau saja kita melaksanakan hukum emas ini dalam keluarga Masyarakat dan negara Maka keharmonisan pasti selalu terjadi Suasana perdamaian pasti sangat berkembang baik Dan rasa hormat serta penghargaan terhadap sesama pun selalu terjadi Yang ketiga Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Tantangan dan tekanan membuat orang semakin dewasa Barang siapa sudah terbiasa ditempa oleh tantangan dan tekanan dalam hidup Maka dia akan mengalami kesuksesan dalam hidup Sebaliknya Barang siapa yang hidupnya santai-santai saja Dan tidak pernah alami tekanan dan tantangan dalam hidup Maka sekali mengalami tantangan hidup Ia akan hancur Karena tidak pernah dilatih bagaimana menghidupi hidup dalam situasi tegang Dan tantangan Dari kehidupan nyata Tidak banyak orang yang jadi kaya dan sukses dalam masyarakat Karena mayoritas masyarakat lebih senang bersantai-santai Dan tidak mau berjuang melawan arus Sebaliknya Kehidupan jiwa kita Berdoa contohnya Butuh ketekunan dan disiplin Tanpa ketekunan dan disiplin Pasti hasil akhirnya Tidak memuaskan Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Tekunlah dalam menjalankan perintah Tuhan Demi kebahagiaan dan keselamatan jiwa raga kita Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita Akan pentingnya ajarannya Agar kita selalu alami kebahagiaan dan keselamatan Baik di dunia ini maupun di akhirat kelak Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Terima kasih telah menonton